Intro Gaswat Nikita Mirzani segera ditahan Kasus KDRT laporan dipolatif sudah lengkap Nikita Mirzani akan segera menjalani Sidang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap dipolatif ketika masih berumah tangga Perkara hukum yang menjerat Nikita Mirzani memasuki babak baru Selama satu tahun berstatus sebagai tersangka Kasus dugaan penganiayaan proses hukum yang menjerat artis kontrofisial itu dilanjutkan Komisaris Andi Sinjaya, Golib Kepala Satuan Resense Kriminal Polis Metro Jakarta Selatan Menjelaskan perkara Nikita Mirzani sudah dinyatakan lengkap P21 Berkas perkara NM sudah P21, kata Andi Sinjaya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polis Metro Jakarta Selatan Terkait kasus dugaan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap dipolatif Dipolatif dikenal pernah menikahi Nikita Mirzani Namun pernikahan itu berujung perceraian Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi saat Nikita Mirzani dan dipolatif masih sah Sebagai pasangan suami dan istri Sebelumnya beberapa kali kejaksaan mengembalikan berkas yang diajukan penyidik Polis Metro Jakarta Selatan Karena belum lengkap Andi Sinjaya menjelaskan seiring berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap Pihanya akan segera melimpahkan kasus Nikita Mirzani tersebut kekejaksaan dalam waktu dekat Kami serahkan kekejaksaan setelah tahun baru nanti ujar Andi Sinjaya Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan Sebagai tersangka di Polis Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu Meski sempat mangkir pada panggilan pertama Sampai saat ini belum dilakukan penahanan terhadap janda tiga anak itu Walau berstatus tersangka Nikita Mirzani tetap tenang berlibur keluar dari Indonesia beberapa waktu lalu Menurut Andi Sinjaya alasan penyidik tidak menahan Nikita Mirzani Karena pertimbangan masih mempunyai anak kecil dan sudah bercerai dengan dipolatif Nikita Mirzani dijerat pasal 44 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal KDRT tersebut menjelaskan bahwa jika seorang terbukti bersalah Maka hukuman maksimal yang dikenakan adalah 5 tahun penjara Itulah guys babak baru kasus hukum Nikita Mirzani dengan dipolatif Mungkinkah karena ini Nikita Mirzani akan segera ditahan Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton